Pena Wasiat Jelit 14. Sebagai seorang yaf serius dan keren, di hari-hari biasa ia jarang tertawa atau bergurau, tapi hati kecilnya bukan tak berperasaan, cuma perasaan yang tersimpan di hatinya tidak gampang terlihat dari luar. Sebenarnya P.B.W.E. hendak menegur diri agar jangan gegabah, tapi sinar matanya segera menangkap wajah tengcuan yang telah dibasahi oleh air mata. Terpaksa ia menahan diri dan menelan kembali kata-katanya. Pek Hong menghembuskan napas panjang, katanya. Ayah, aku merasa sangat khawatir. Xiao Hong masih seorang anak, ia belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Hong Ji, justru karena ia belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, maka O yang siong baru bisa dikibuli, tak usah menguaktirkan Xiao Hong, kecerdasan bocah ini jauh melebih kemampuan kita semua. Ayah, aku merasa diriku terlalu egois, lantaran nitki, ternyata aku menyetujui keinginan Xiao Hong untuk menyerempet bahaya. Subo, jangan menyalahkan diri sendiri, hibur tengcuan pu, ah, aku dapat melihat kebulatan tekat Xiao Hong sute, sekalipun Subo tidak setuju, ia bisa jadi pergi tanpa pamit. Sementara itu, sepeninggal Xiao Hong dari gedung tersebut, dia langsung menuju ke sebuah rumah penginapan. Setelah menghitung-hitung saat pertemuannya dengan O yang siong, ia merasa masih ada waktu selama tiga hari, sekalipun bisa ke sana sehari lebih awal, itu pun masih dua hari kemudian. Selama beberapa hari lakangan ini dalam kota siang yang telah terjadi banyak peristiwa aneh, sekilas pandangan semua persoalan itu seakan-akan tiada sangkut pautnya dengan mereka. Maka persoalan pertama yang dipikirkan Xiao Hong adalah si nona baju hijau yang pernah dijumpainya dalam loteng Wong Kang Lo, persoalan itu agaknya berdiri sendiri tapi waktu terjadinya justru hampir bertepatan dengan kejadian yang lain. Selain daripada itu, seorang gadis yang duduk di loteng yang ramai untuk menanti kedatangan orang pada zaman itu masih merupakan suatu berita yang aneh sekali. Maka dengan perasaan yang terheran-heran dia ingin tahu, Xiao Hong memutuskan untuk manfaatkan dua hari ark tersisa untuk menyelidiki persoalan itu lebih dulu. Setelah tidur semalam dengan nyenyak, Xiao Hong tampak lebih gagah dan segar. Ia pun menyaruh dirinya menjadi Lim Giok, tapi baju keipang dilepas dan diganti dengan satu stel jubah panjang berwarna biru. Perbedaan antara Xiao Hong dengan Lim Giok bukan terletak pada raut wajahnya, betul ada perbedaan namun kecil sekali meski begitu dengan dasar ilmu menyarunya yang lihai dan kecerdasan otaknya, walau hanya suatu. Penyaruan yang sederhana, dengan dilenyapkannya ciri-ciri khas dari wajah Xiao Hong, maka berubahlah dia menjadi Lim Giok. Penyaruan yang sederhana tidak melenyapkan kagantengan maupun kegagahannya, tapi dari Xiao Hong ia telah merubah dirinya menjadi Lim Giok yang hidup. Xiao Hong yang angkuh dan tinggi hati segera merubah menjadi Lim Giok yang binal. Kalau berbicara soal ini, maka si Dewa Pinjang Wu Itong adalah orang yang paling berjasa, dia telah memberi banyak petunjuk kepada Xiao Hong mengenai ilmu merubah wajah. Ibaratnya melukis naga memberi meta, hanya suatu perubahan yang sederhana bukan saja telah merubah bentuk muka seseorang, lagi pula merubah pula watak seseorang. Ini ditunjang pula oleh kecerdasan Xiao Hong. Ia memang memiliki kemampuan yang hebat, setelah berubah menjadi Lim Giok, ternyata ia dapat melupakan tabiatnya sebagai Xiao Hong. Ia dapat menyelami manusia macam apakah Lim Giok itu, sebagai seseorang yang bisa mengkhianati Kei Pang. Demi kepentingan pribadi, jelas orang seperti ini bukan seorang Ng Hyong, bukan seorang lelaki sejati. Bisa jadi manusia semacam itu adalah seorang manusia munafik yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ia bercermin di depan kaca sambil memperhatikan raut wajah barunya itu dengan seksama, memang bukan suatu pekerjaan yang gampang menjiwai peranannya sebagai manusia yang bernama Lim Giok itu. Dia harus membawakan seorang yang ganteng, pintar tapi agak tidak genah dan lagi sangat egois. Pengah hari itu, Cus Yao Hong muncul di atas loteng Wong Kang Lo. Rumah makan Wong Kang Lo adalah rumah makan yang paling besar dan paling tersohor di kota Xiong yang apalagi pada jam-jam si bauk seperti ini, hampir semua tempat duduk terisi. Tapi Nona berbaju hijau itu sudah tidak nampak lagi di batang hidunginya. Setelah mendapat tempat duduk kosong, ia mengeluarkan sekeping uang perak, lalu sambil menggapai ke arah pelayan katanya. Buatkan empat macam sayur, sepoci arak wangi, uang sisa boleh untukmu. Dengan cepat pelayan itu menerima keberuntungan, ia tahu kepingan perak itu paling tidak tiga tahil lebih, itu berarti uang tip baginya masih ada dua tahil lebih. Senyuman lebar segera menghiasi wajahnya, serunya berulang kali. Ko Ania, terima kasih banyak atas pemberianmu. Tampaknya Cus Yao Hong sangat memahami arti kegunaan dari uang. Setelah menghembuskan napas panjang, dengan suara lirih ia berkata lagi. Pelayan, aku ingin mencari tahu keterangan darimu, apakah kau bersedia membantu? Sambil mengangkat poci air teh dia memenuhi cawan Cus Yao Hong, pelayan itu segera bertanya. Ko Ania, kau ingin bertanya apa? Kemarin, bukankah rumah makan kalian kedatangan seorang tamu perempuan? Kau maksudkan si nona berbaju hijau pupus itu tanya si pelayan sambil meletakkan kembali pocinya. Benar, orang itu yang kumaksudkan. Ia duduk terus di sini sampai menjelang maghrib. Seorang kakek telah membawanya pergi. Apakah orang yang ia tunggu telah datang? Agaknya belum jawab pelayan itu sambil menggeleng. Cus Yao Hong segera mendorong uang perak itu kehadapannya. Nah, ambillah. Setelah menerima uang perak itu, pelayan tersebut berbisik lagi. Ko Anke, nona berbaju hijau itu adalah seorang yang cacat. Cacat tulang Cus Yao Hong tertegun. Yee, aa, kaki sebelahnya pincang. Apakah semua tamu di loteng ini tahu pelayan itu segera menggeleng? Tidak. Tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui hal ini setelah terhenti sejenak dia melanjutkan. Sedang kakek tersebut agaknya adalah yeayanya, sewaktu membimbingnya turun dari loteng, kebetulan hamba berditi di ujung loteng, maka semua kejadian bisa kuikuti dengan jelas. Oh, oh, oh. Kongcu meski pengkor, nona itu punya muka berbentuk bulat telur, dia memang cantik sekali seusai berkata. Pelayan itu segera membalikan badan dan berlalu dengan langkah cepat. Tak lama kemudian sayur dan arak telah dihidangkan. Selesai bersantap, Cus Yao Hong bersiap-siap bangkit meninggalkan tempat itu, saat itulah dari luar loteng muncul dua orang manusia. Paras muka kedua orang itu sangat asing tapi Cus Yao Hong yakin kalau mereka adalah jago-jago-jago persilatan. Walaupun kedua orang itu memakai jubah panjang dan berdandan sebagai saudagar, namun sepasang meti mereka memancarkan sinar yang sangat tajam jelas tenaga dalam mereka sudah mencapai taraf yang sempurna. Menyaksikan hal itu diam-diam Cus Yao Hong berpikir. Kalau tidak berusaha untuk menyembunyikan sinar meti yang tajam, menyaru sebagai apapun percuma atau rahasia dirinya tak berhasil disembunyikan. Sesudah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kedua orang tadi berjalan mendekat. Sangat kebetulan ternyata mereka duduk di meja yang dekat sekali dengan Cus Yao Hong. Dalam keadaan demikian, walaupun Cus Yao Hong memandang cawan arak di hadapannya, diam-diam ia pasang telinga untuk memperhatikan pembicaraan yang sedang berlangsung. Pembicaraan yang dilangsungkan kedua orang itu sangat lirih tapi setelah Cus Yao Hong memperhatikan dengan seksama ia masih sanggup menangkap pembicaraan tersebut. Terdengar orang yang di sebelah kiri berkata, Saudara oh, aku lihat budak itu tak bakal datang lagi. Aha, bagaimana juga sembari makan kita bisa menunggu di sini, soal mau datang atau tidak toh bukan soal yang penting. Aku sudah mendengar suatu berita, katanya budak itu pinjang sebelah kakinya, kata orang di sebelah kiri sambil tertawa. Pelan-pelan Cus Yao Hong meneguk secawan arak, pikirnya dalam hati, rupanya kedua orang ini pun datang untuk mencari si nona berbaju hijau itu. Sementara itu, orang yang di sebelah kiri telah memanggil datang si pelayan. Ketika Cus Yao Hong melirik ke sana, tampak orang itu sedang menyusupkan sekeping uang perak ke tangan pelayan itu. Kemudian Cus Yao Hong mendengar pelayan itu mengulangi kembali apa yang telah disampaikan kepadanya tadi. Cus Yao Hong segera berpikir. Orang bilang kusir kereta, kelasi di perahu, kuli kasar, pelayan dan hamba negara yang paling licik, tampaknya ucapan itu ada benarnya juga, cukup berbicara soal kasus nona baju hijau itu, entah berapa uang yang berhasil diraih pelayan ini. Baru, saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, tiba-tiba ia merasa pandangan matanya menjadi silau, seorang nona berbaju hijau sedang pelan-pelan berjalan mendekat. Tangan kanannya merangkul di atas bahu seorang nona baju biru yang berambut di kepang dua langkahnya lambat sekali. Gaunnya yang panjang dan berwarna hijau menutupi sepasang kakinya ini membuat orang sulit untuk mengetahui apakah dia itu cacat atau tidak. Nyonya setengah umur yang menemaninya semalam, hari ini tidak turut muncul, tapi gantinya adalah seorang pelayan yang sangat muda tersebut. Buru-buru pelayan itu maju menyambut kedatangannya. Nona silahkan duduk kemari katanya. Rupanya dari tangan si nona berbaju hijau ini dia berhasil pula mendapat untung banyak uang, itulah sebabnya ketika melihat kemunculan si nona itu, seakan-akan menyambut kedatangan seorang dewa harta saja. Si nona berbaju hijau itu tertawa ewa, katanya, aku masih menginginkan tempat dudukku yang kemarin itu. Pelayan itu segera berpaling, dijumpainya tempat duduk itu sudah ditempati dua orang, seorang tua yang lain muda. Tapi ketika teringat, bahwa nona baju hijau itu mungkin akan menghasilkan beberapa tahil perak lagi baginya, dengan cepat pelayan itu menjura seraya berkata. Harap nona tunggu sejenak lagi, akan kurundingkan dengan orang itu. Kemarin nona berbaju hijau itu selalu memalingkan sebagian besar wajahnya keluar jendela, Cus Yao Hang tidak sempat melihat haut wajahnya dengan jelas. Tapi sekarang, ia menghadap ke dalam ruangan, maka sebagian besar tamu yang duduk dalam ruangan itu dapat menyaksikan potongan wajahnya itu sangat terang. Itulah seraut wajah yang sangat cantik dan menarik, ibaratnya bida dari iang turun dari kahyangan, sungguh mempersonakan hati siapapun juga. Pelayan itu betul-betul sangat lihai, denogan 23 patah kata ternyata ia berhasil juga membujuk kedua orang tamu itu untuk pindah ke meja lain. Sambil mempersilah lan nona berbaju hijau itu duduk, pelayan itu mengeluarkan kain lap dan membersihkan meja. Gerak-geriknya sangat cepat ketika si nona berbaju hijau itu telah tiba di depan meja pelayan itu pun telah selesai membersihkan meja. Pelan-pelan nona berbaju hijau itu menarik kembali tangan kanannya yang bersandar pada bahu daya yang tersebut kemudian bisiknya dengan lilirih. Gin Kiok, hadiahkan selembar daun emas kepadanya. Gin Kiok mengiakan dari sakunya ia mergoh keluar selembar daun emas lalu, dilemparkan ke meja, serunya. Ambilah. Sio Chia menghadiahkan untukmu. Pelayan itu memungut daun emas itu dengan wajah memucat, saking gembiranya sampai tangan kanannya ikut menggigil keras. Walaupun Wang Kang Lo adalah rumah makan terbesar dalam kota Xiangyang, tapi belum pernah ada tamu yang memberi tip sebesar ini kepada seorang pelayan. Setelah mengantongi daun emas tersebut senyuman pelayan itu makin lebar malah nyaris mulutnya tak bisa ditutupnya kembali sambil membungkut-bungkukan badan katanya. Nona, apakah kau masih memesan beberapa macam sayur seperti yang kemarin itu? Yee, aaa. Cuma tambahlah dengan dua macam sayur lagi serta tiga pasang sumpit dan cawan. Nona masih ada tamu lain? Nona berbaju hijau itu menghela napas sedih. Aaaai. Entah ia akan datang atau tidak gumamnya. Perkataan itu diucapkan dengan suara yang memedihkan hati dan lagi nadanya tinggi sehingga semua orang yang hadir dalam ruangan dapat mendengar dengan jelas semua orang segera merasa hatinya ikut ibadah dan terharu. Sejak Nona itu muncul dalam ruang loteng semua hiruk pikuk dan suara gaduh otomatis berhenti semua, suasana menjadi hening dan sepi, tak heran kalau perkataannya itu dapat didengar oleh semua orang. Diam-diam cu siau hang mengerutkan dahinya, pikirnya. Heran, kemarin ia duduk termenung tentu tanpa berbicara, tapi hari ini agaknya seperti sengaja hendak memperlihatkan wajahnya kepada orang lain dan memperdengarkan suaranya kenapa hanya terpaut semalam saja ia sudah mengalami perubahan seperti ini. Karena curiga, segenap perhatiannya segera dipusatkan menjadi satu untuk mendengarkan gerak-gerik Nona itu lebih seksama, meski paras mukanya masih tetap tenang seperti sedia kalah. Ia tahu, dua orang yang khusus datang untuk mencari Nona berbaju hijau itu pasti akan melakukan sesuatu tindakan, itu berarti suatu pertunjukan bagus segera akan berlangsung di situ. Benar juga, tak lama setelah Nona berbaju hijau itu duduk, dua orang saudara tadi berbisik-bisik, lalu orang yang di sebelah kiri itu bangkit berdiri dan pelan-pelan menghampiri kemeja Nona tersebut. Apakah Nona, berasal dari bukit Itkyuho Usansapanya sambil menjura? Nona berbaju hijau itu berpaling dan memandang sekejap ke arah laki-laki itu, kemudian tegurnya pula. Siapakah wakku Bekwi? Aku tidak kenal denganmu, juga bukan berasal dari bukit Itkyuho Asan, kata Nona berbaju hijau itu ketus. Bekwi mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu sekejap, kemudian duduk di tempat kosong tepat di hadapan Nona itu. Tindakan Bekwi yang duduk di hadapan Nona cantik ini segera memancing perhatian dari segenap tamu yang berada dalam ruang. Beratus pasang meta, bersama-sama dialihkan ke arah mereka. Siapapun menduga si Nona berbaju hijau itu pasti akan memberikan reaksinya, tapi kenyataannya jauh di luar dugaan siapapun, si Nona baju hijau itu tetap duduk tak berkutik di tempat semula. Dengan pandangan dingin Ginkioksida yang itu melirik sekejap ke arah Bekwi lalu katanya, Be Sian Seng, duduklah yang baik jangan sampai terjatuh. Bekwi tertawa, jawabnya. Jangan khawatir Nona berdua, jangankan baru sebuah bangku, sekalipun di ujung sebilah golok, Chai He juga dapat duduk dengan tenang. Baru selesai dia berkata, mendadak ia melompat bangun sambil mendekat perut, paras mukanya berubah hebat. Melihat itu si Nona berbaju hijau tersebut menghela nafas panjang, Ginkiok, berikan obat penawarnya. Ginkiok tertawa hambar, katanya kemudian. Nona kami hanya menolong orang satu kali, kalau kau gagal untuk memungut obat penawarnya, lebih baik cepat-cepat pulang dan beritahu kepada ibumu, katakan kalau kau butuh sebuah peti mati. Racun apa yang telah bersarang di tubuh hutannya Bekwi kaget. Cubu toan hunsan, bubuk pemutus nyawa siang malam, siang tidak bertemu malam, malam tidak bertemu siang siapa yang terkena pasti mampus, kecuali obat penawar dari nang kami, di kolong langit tak akan kau jumpai obat penawar yang kedua. Seusai berkata, dia lantas menggetarkan tangan kanannya dan melemparkan sebuah botol porselen keluar jendela. Bekwi segera menghimpun tenaganya ingin mengejar obat itu keluar jendela, siapa tahu belum lagi badannya bergerak, ia sudah muntah darah segar. Sesosok bayangan hitam lainnya dengan cepat meluncur keluar jendela. Orang itu bukan lain adalah teman Bekwi. Cus Yao Hang yang duduk di samping arena dapat mengikuti semua kejadian itu dengan jelas, tapi ia tak sempat mengetahui dengan kera apa Nona berbaju hijau itu turun tangan sehingga Bekwi keracunan hebat, atas kelihayan musuhnya itu, diam-diam ia merasa terperanjat. Nona yang begitu cantik, ternyata adalah seorang jago lihai yang bisa membunuh orang dengan racun kejunya, peristiwa ini sungguh diluar dugaan siapapun. Kelihatannya Bekwi sedang menahan suatu siksaan dan penderitaan yang amat hebat, noda darah telah mengotori sebagian besar bajunya. Tapi orang itu cukup perkasa, sekalipun kesakitan hebat ia tidak mengeluh atau merintih, sambil menggigit bibir ia membungkam diri dalam seribu bahasa. Terdengar suara langkah kaki yang ramai berkumandang memecahkan keheningan, rekan Bekwi itu telah berlarian naik ke loteng sambil membawa botol porselen tersebut. Yeaa, tampaknya orang ini masih belum tiba saat ajalnya, obat penawar tersebut akhirnya berhasil juga didapatkan pikir Cus Yau Hong. Tampak orang itu dengan gerakan cepat membuka penutup botolnya dan mengeluarkan sebutir pil yang segera dijejalkan ke mulut Bekwi seraya serunya. Telan. Tanda petik. Setelah menelan pil penawar itu, Bekwi baru merangkul bahu rekannya sambil berbisik, hayo kita pergi. O-O-O-D-W-O-O. Selama adegan tersebut berlangsung, nona berbaju hijau itu tetap duduk di tempat tak berkutik, sedangkan Gin Kyok sambil memandang bayangan kedua orang itu menuruni loteng, jengeknya sambil tertawa dingin. H-M-M. Benar-benar tak tahu diri. Dalam pada itu Cus Yauhang pelan-pelan meneguk habis arak di hadapannya, lalu berpikir. Kepandayan budak ini dalam melepaskan racun agaknya sudah mencapai puncak kesempurnaan, kalau sampai ia menaruh curiga kepadaku, bisa jadi banyak kesulitan yang bakalku hadapi, lebih baik cepat-cepat meninggal kelan tempat ini. Berpikir demikian, pelan-pelan dia bangkit berdiri dan turun dari loteng itu. Berhenti tiba-tiba terdengar bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Cus Yauhang merasakan jantungnya berdebar keras tapi ia sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Hei, dengar tidak? Aku suruh kau berhenti, bentakan tadi kembali berkumandang. Sekarang Cus Yauhang baru benar-benar berhenti seraya membalikan badan ia bertanya, apakah Pnona sedang memanggil aku? Ya, betul kau jawab Ginkyo Ketus. Entah ada urusan apa Nona memanggil diriku kemari. Cus Yauhang rada tertegun, kemudian pelan-pelan menghampirinya, setelah menjura ia berkata, entah ada urusan apa Nona memanggil aku? Setelah menyaksikan keadaan Beku yang keracunan hebat, timbul kewaspadaan di hatinya, Hawa Murni pun damdiam disalurkan keluar untuk berjaga terhadap segera kemungkinan yang tak diinginkan. Ginkyo Ketua tertawa, tanyanya. Apakah kedua orang tadi adalah sahabatmu Cus Yauhang menjeleng? Bukan, aku tidak kenal dengan mereka. Oh oh kiranya kau tidak kenal dengan mereka Cus Yauhang manggut-manggut. Yee, benar-benar tidak kenal, maaf aku harus pergi dari sini. Tunggu sebentar, siapa nama Mucu Cus Yauhang segera berpikir kembali. Agaknya mereka memang ada maksud untuk mencari gara-gara denganku. Berpikir demikian, rasa waspadanya tanpa terasa kian dipertingkat. Tapi di luaran, ia masih berkata dengan suara lembut, Cai He bernama Lim Jiok. Ginkyo kembali tertawa, katanya. Aku lihat kau ramah sekali, silahkan duduk dan minum dulu arak barang secawan. Aku tak berani menganggu ketenangan Nona, aku hendak mohon diri lebih dahulu. Bekui yang tiba-tiba keracunan, bukan saja membuat Cus Yauhang merasa amat terkejut, bahkan semua tamu yang berada di rumah makan itu pun, ikut dibuat ketakutan, sebagian besar di antara mereka telah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Kiranya tamu yang semula memenuhi seluruh ruang loteng kini hanya tinggal Cus Yauhang, Nona Baju Hijau, Gin Kiok dan dan orang pelayan belaka. Ruangan rumah makan yang begitu besar kini cuma dihuni oleh lima orang belaka. Sinona Baju Hijau yang selama ini tak bersuara, tiba-tiba berkata dengan dingin, kau tak boleh pergi, kemari, dan duduk. Cus Yauhang menghembuskan napas panjang. Pelan-pelan ia maju ke muka dan duduk di bangku yang ditempati Bekui tadi, kemudian baru ujarnya pelan. Nona kau ada pesan apa? Lim Giok, keadaan dari Bekui tadi tentunya sudah kau lihat dengan jelas bukan ujar Nona berbaju hijau itu dingin. Yee, aa, sudah kulihat dengan jelas. Kalau begitu berbicara lah terus terang, wataku kurang baik, jangan membuat aku menjadi marah sehingga meracuni dirimu. Nona, di antara kita berdua tak pernah terikat dendam sakit hati atau perselisihan apa-apa, kenapa kau hendak meracuni diriku? Nona berbaju hijau itu tertawa. Itulah sebabnya, aku memberi kesempatan kepadamu untuk berbicara terus terang. Baik. Apa yang ingin Nona tanyakan? Lim Giok kau datang dari mana? Tanya Nona berbaju hijau itu kemudian. Pertanyaan ini segera membuat Cus Yauhang tertegun, segera pikirnya di hati. Pertanyaan ini sungguh amat sulit untuk dijawab, tapi aku pun tak bisa membungkam diri. Setelah berpikir sejenak, jawabnya. Semenjak kecil aku dibesarkan di kota siang-yang Nona berbaju hijau itu tersenyum. Apakah kau sengaja datang kemari untuk mengincar kami berdua? Bukan. Kau pernah belajar ilmu silat. Pernah Cus Yauhang manggut-manggut aku pernah belajar kufu selama beberapa tahun. Di luar ia berkata demikian, di hati pikirnya. Padahal aku sudah hamat berhati-hati, tak kusangka rahasia penyaruanku masih diketahui juga olehnya. Nona berbaju hijau itu berkata lagi. Dapatkah kau membantuku untuk melaksanakan suatu pekerjaan? Pekerjaan apa? Bantu aku untuk mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Bukankah kau dibesarkan di kota siang-yang? Apalagi orang belajar kung fu, aku rasa orang itu pasti diketahui olehmu, sebab orang siang-yang sebagian besar mengetahui orang ini. Orang siang-yang sedikit banyak ada juga yang ku ketahui, tapi kalau dibilang memahaminya mah tidak. Oh oh, orang yang sedang ku cari ini adalah seorang pincang, konon dia berada di siang-yang, tapi aku tidak berhasil menemukan dirinya. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cus Yau Hong, tanyanya dengan cepat, apakah orang itu punya nama? Punya, dia si Ui bernama Tong. Oh oh oh. Rupanya ia sedang mencari si dewa pinjang Ui Tong pikir Cus Yau Hong, aku tak boleh bicara terus terang, lebih baik disangkal saja. Berpikir demikian, ia lantas menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, belum pernah ku dengar orang ini, mungkin orang itu tidak berada dalam kota siang-yang. Ya, orang itu memang rada kukauai, setelah berhenti sejenak, terusnya. Sebar luaskan kepada semua orang, katakan barang siapa bisa menemukan orang yang bernama Ui Tong, akan ku beri hadiah tiga butir pil pemunah racun dan sebotol bubuk jitpoh mi hunsan. Baik, Cai Hai pasti akan menyebar luaskan hal ini kepada siapa saja. Tanda petik. Walaupun dalam hatinya terdapat banyak persoalan yang mencurigakan hati, namun semua, perasaan tersebut ditekannya di hati, sebab ia merasa kalau bisa meninggalkan Nona itu semakin cepat adalah semakin baik. Maka begitu Nona tersebut selesai berkata ia lantas bangkit dan berlalu dari situ. Nona, apakah kau akan melepaskan dirinya dengan begitu saja bisik Gin Kiok dengan suara lirih? Aku rasa kita masih belum menemukan suatu alasan yang tepat untuk melepaskan racun terhadapnya. Gin Kiok segera tersenyum, katanya lagi. Nona, orang ini usianya tidak begitu besar tapi ia sangat pandai melihat gelagat. Nona berbaju hijau itu berpaling dan memandang sekejap peruangan rumah makan yang kosong, kemudian pelan-pelan berkata. Gin Kiok, kau tak salah melihat. Budak percaya, tidak akan salah melihat. Nona berbaju hijau tersebur menghembuskan napas panjang. Gin Kiok, sayang kemarin kau tidak datang, ruangan rumah makan ini penuh berjejal manusia, semua orang ingin melihat wajahku tapi aku selalu menengok keluar jendela tanpa memandang sekejap pun ke arah mereka. Meski aku tidak berpaling-baring sekejap pun tapi aku mendengar banyak orang memuji diriku, banyak orang menghela nafas. Mereka semua mengatakan aku adalah seorang mona romantis yang menunggu kedatangan kekasihnya. Gin Kiok, tahukah kau? Pujian-pujian itu kedengarannya amat menarik hati, amat mempesonakan orang. Tapi hari ini mereka telah berganti pandangan terhadap dirimu, kemarin mereka masih memuji-muji dirimu, tapi hari ini mereka ketakkuatan setengah mati. Nona berbaju hijau itu menghela nafas panjang. A-a-a-i. Itulah sebabnya aku merasa sedih sekali bisiknya. Sedih Nona, kenapa kau merasa sedih? Tanya Gin Kiok tertegun. Kesan indah dan baik yang kutinggalkan kepada orang selalu pendek, cuma sehari saja, aku pikir di antara tamu-tamu yang barusan meninggalkan tempat ini pasti terdapat. Pula tamu-tamu kemarin, mereka pasti akan merasa sangat kecewa, amat bersedih hati. Gin Kiok menghembuskan nafas panjang, ujarnya pelan. Nona, setelah kau berkata demikian, bahkan aku pun mesti merasa tidak tenang, tiba-tiba ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya kembali. Nona, apakah kau telah melepaskan racun di atas tubuhnya? Tidak. Tidak kenapa sebab? Sebab. Apakah disebabkan orang itu terlalu baik ataukah kau tak tega meracuninya? Tanda petik. Bukan, bukan, kala itu aku hanya tak bisa menemukan suatu alasan yang tepat untuk melepaskan racun di tubuhnya. Setelah berhenti sejenak, katanya lagi. Menurut pendapatmu, mungkinkah dia adalah orang yang sedang kita cari? Mungkin benar, mungkin juga tidak, tapi persoalan itu bukan suatu masalah yang terlalu penting, yang paling penting kita harus meracuninya dengan demikian ia baru lega menyiarkan pesan kita. Sikap kita yang sebentar dingin sebentar panas, percaya dengan cepat akan menggemparkan seluruh kota siang yang, bila Uitong berada di sini, dia pasti akan tahu juga kalau kita sudah datang. Wah ujar Gin Kiok kemudian sambil tertawa, tamu rumah makan ini sudah pada bubar karena olah kita, aku rasa sekarang harus pergi dari sini. Belum lagi kedua orang itu beranjak. Tiba-tiba berkumandang suara langkah kaki dari mulut tangga, menyusul dua orang pengemis munculkan diri di situ. Orang yang berjalan di paling memuka adalah Ye Ulip. Bagus sekali bisik Gin Kiok lirih, orang-orang K. Pang juga telah datang. Belum sempat Nona berbaju hijau itu buka suara Ye Ulip telah tiba di hadapan mereka berdua, setelah menjura tegurnya. Apakah Nona datang dari perguruan Ngiger Go Tok Bun dari wilayah Siangsi? Dengan dingin Nona berbaju hijau itu melirik sekejap ke arah Ye Ulip, kemudian menjawab, Siapa kau? Aku Ye Ulip. Nona berbaju hijau itu tertawa ewa. Kalau kulihat dari dandananmu sebagai seorang pengemis, tentunya kau adalah orang K. Pang. Benar, aku adalah toucu dari kantor cabang K. Pang untuk kota Siangyang. Oh oh, aku masih mengira tokoh besar dari mana yang datang, rupanya kau hanya seorang toucu dari kantor cabang. Apakah Nona memandang rendah kedudukanku sebagai seorang toucu kantor cabang? Betul, seorang toucu yang berjabatan rendah mah masih belum kupandang sebelah mata. Oh 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 oh. Nona masih belum menjawab pertanyaan yang telah kuajukan tadi. Menjawab apa? Tolong tanya, benarkah Nona berasal dari perguruan Ngiger Go Tok Bun yang bermarkas di Siangsi? Kalau benar, kenapa? Benarkah Nona adalah Nggo Tok Gio Kli, gadis suci dari perguruan Pancabisa? Gadis berbaju hijau itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Tak kusangka benar. Benar tak kusangka, kalau namaku sudah begitu cepat termasyur dalam dunia persilatan. Nona Gin Kiyok segera berbisik. Keipang adalah organisasi yang panjang pendengarannya, dia sebagai seorang toucu suatu kantor cabang, tentunya mengetahui jejakku itu. Nona berbaju hijau itu manggut-manggut. Yeeh u toucu tegurnya kemudian, sudah berapa lama kau berdiam di kota Siangyang? 12 tahun? Itu berarti orang persilatan yang berdiam di kota Siangyang sebagian besar kau ketahui bukan? Tak berani ku katakan sebagian besar orang ku kenal memang tidak sedikit, sahutnya. Nona berbaju hijau itu kembali tertawa. Akulah Ngo Tok Giyokli. Aku ingin mencari habar tentang jejak seseorang. Baik, harap Nona katakan, asal dia berada dalam kota Siangyang, 8-90% pasti ku kenal. Kau tahu si Dewa Pinjangu Itong tinggal di mana si Dewa Pinjangu Itong, bisik ye ulip dengan wajah termangu-mangu. Benar sambung Nona berbaju hijau itu, orang ini sangat tersohor dalam dunia persilatan, apakah kau tak pernah mendengar nama orang ini? Mendengar namanya sih pernah, cuma sudah lama ia mengasingkan diri dari keramaian dunia. Ye A A, dia memang sudah mengundurkan diri-diri dunia persilatan, konon tinggal di sekitar kota Siangyang. Dengan cepat ye ulip menggelengkan kepalanya. Kalau soal itu sih belum pernah ku dengar orang membicarakannya. Kontan Sajang Go Tok Giyokli tertawa dingin. Orang persilatan semua bilang kalau keipang tersohor karena ketajaman pendengarannya, setelah ku buktikan sendiri kini, rupanya berita itu hanya sengaja dibesar-besarkan. Nona, Ui Chiampo telah mengundurkan diri dari dunia persilatan, sekalipun perkumpulan kami terkenal karena pendengaran yang tajam, rasanya sulit juga untuk mencari tahu seseorang yang telah mengasingkan diri. HMM. Aku tidak percaya, kalau sampai ia tak berhasil ku temukan, maka akan ku racuni kota Siangyanghu ini secara besar-besaran, setelah banyak yang jatuh korban, aku tidak percaya kalau dia tak akan menampakkan diri. Nona, perbuatan semacam ini jangan sekali-kali kau lakukan seru ye ulip dengan kening berkerut. Kenapa? Apakah kau berniat untuk menghalangi rencana ini jengek Ngo Tok Giyokli dingin? Justru karena aku mendengar tentang orang yang keracunan di tangan Nona, sengaja aku datang kemari dengan tujuan untuk menasehati Nona agar. Ada apa tukas Ngo Tok Giyokli lagi? Apakah orang Sibe itu juga anggata keipang? Bukan, tapi di kota Siangyang telah terjadi suatu peristiwa besar, tak sedikit orang-orang keipang dan peikau yang telah berdatangan kemari, bila Nona sampai melepaskan racun untuk melukai orang, aku khawatir, aku khawatir. Tanda petik. Mungkin nama besar Ngo Tok Giyokli dalam dunia persilatan amat tersohor, oleh karena itu mesti ye ulip sudah mengulangi kata-katanya sampai setengah harian, dia masih tak mampu untuk melanjutkan kata-katanya itu. Ye uto chung Ngo Tok Giyokli berseru kembali sambil tertawa dingin, kau khawatir aku akan meracuni orang-orang keipang. Ye ulip menghela napas panjang. A.A.A.I. Perguruan Ngo Tok Bun telah memperoleh sanjungan dan rasa hormat dari segenap umat persilatan, aku tidak berharap Nona melakukan suatu tindakan yang akan mengakibatkan terjadinya peristiwa yang tidak mengembirakan di sini. Walaupun perguruan Ngo Tok Bun tersohor karena ilmu beracunnya, tapi kami selalu memegang prinsip siapa tidak melanggar kami, kami pun tidak melanggar orang, kali ini. Tujuanku adalah untuk menemukan jejak si Dewa Pinjang Wu Itong, terpaksa aku harus bertindak kasar demi terwujudnya tujuanku ini, aku harap Kasudi memberi kabar kepada orang keipang agar jangan mencampuri urusan ini sebab akibatnya terhadap keipang maupun Ngo Tok Bun adalah sama-sama tidak menyenangkan. Tapi Nona juga, kecuali kau membantuku untuk menemukan jejaknya, kalau tidak lebih baik orang-orang keipang jangan mencampuri urusan ini, nah, ucapanku hanya sampai di sini, Ye Utau Chu boleh pergi dari tempat ini. Ye Ulip tertegun, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi segera diurungkan, setelah membalikan badan dia pun beranjak. Terhadap Ngo Tok Syok tampaknya ia merasa agak was-was dan ragu-ragu. Dua orang berdiri menanti di bawah loteng, dia adalah Tanti Yang Kim dari keipang serta PBWE. Benarkah dia Tanti Yang Kim segera berbisik? Ya betul, dia adalah Ngo Tok Giyok Lya Ulip membenarkan. Mau apa sih Dayang kecil ini datang kemari? Katanya dia sedang mencari orang, yang dicari adalah si Dewa Pinjang Ui Tong. Tanti Yang Kim tertegun. Apa? Jadi si Pinjang si Ui itu berada di sini bisiknya. Pak BWE seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun niat itu segera diurungkan. Belum pernah ku dengar orang membicarakan soal ini Ye Ulip memberikan laporannya. Pak BWE mendahem pelan, kemudian berkata, Saudara Tan, manusia macam apakah Ngo Tok Giyok Lya Ulip itu? Setelah menghela nafas panjang Tanti Yang Kim berkata, selama banyak tahun kau jarang melakukan perjalanan. Dalam dunia persilatan, tentunya kau tak tahu juga tentang. Banyak peristawa yang telah terjadi dalam dunia persilatan, Ngo Tok Giyok Lya Ulip itu berasal dari perguruan Ngo Tok Bun yang bermarkas di wilayah Siang Si, konon dia adalah putri ketua Ngo Tok Bun yang sekarang, bukan saja ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan, kepandainya dalam menggunakan racun juga sudah peroleh warisan langsung dari ayahnya. Tanda petik. Ye Ulip tiba-tiba per BWE menyela, berapa usia Ngo Tok Giyok Lya Ulip tersebut? Tampaknya baru, 8-19 tahunan daripada bertanya kepada Ye Ulip, lebih baik tanyakan. Saja kepadaku selatan Tiang Kim, sebab tak sedikit latar belakang yang berhasil kami kumpulkan tentang identitasnya, malah sampai sekarang masalah tersebut masih terhitung rahasia besar dari perkumpulan kami, sudah barang tentu kantor-kantor cabang belum tahu setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Benar, tahun ini ia baru berusia 18 tahun, bahkan baru satu kali munculkan diri dalam dunia persilatan, kali ini boleh dibilang merupakan kedua kalinya dia muncul dalam dunia persilatan. Pek, BWE segera tertawa, tukasnya. Jadi kalau begitu, oleh karena dia sudah meracuni seseorang dalam rumah makan tadi maka saudara tan. Tanda petik. Bukan demikian, perkenalan kami dengan Ngo Tokli dibilang telah berlangsung semenjak setahun berselang, kalau dibicarakan mungkin saudara Pek sendiri pun juga tahu. Tahu apa? Tahu tentang peristiwa besar yang terjadi setahun berselang, di mana penyamun tersohor yang bernama Suto Atian Ong, Empat Raja Langit, telah keracunan. Ya, 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 soal itu memang pernah ku dengar jawab Pek, BWE sambil manggut-manggut. Nah itulah hasil perbuatan dari Ngo Tok Giyokli yang telah meracuni mereka. Bagaimana dengan keempat Raja Langit itu tanya Pek, BWE dengan cepat apakah mereka mampus? Hingga kini soal memati hidupnya masih merupakan suatu tanda tanya besar, cuma menurut kabar yang berhasil diperoleh perkumpulan kami, konon Suto Atian Ong telah memohon ampun kepadanya. Apakah ia telah mengampuni mereka? Waktu itu ia sama sekali tidak menggubris permohonan orang, bahkan tanpa mengucapkan katapun berlalu dari situ. Selanjutnya Suto Atian Ong juga ikut pergi meninggalkan tempat itu, semenjak peristiwa itulah orang sudah tak mendengar lagi kabar berita tentang Suto Atian Ong tersebut. Kalau begitu budak itu benar-benar merupakan seorang manusia yang sangat menakutkan. Bukan cuma menakutkan saja, pada hakikatnya dia adalah seorang momok perempuan yang benar-benar mengerikan, cukup membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri. Heran, padahal yang dia cari hanya si Dewa Pinjang Uitong seorang, semestinya Uitong pribadi yang harus dicari, mana boleh ia melepaskan racun untuk melukai semelarang orang? Barusan aku pun telah menasehatinya agar jangan sembarangan meracuni orang, kata Ye Ulip menerangkan. Aku bilang, sekarang semua jago lihai sedang berkumpul di sini, siapa tahu kalau akibat dari ulahnya itu bisa berakibat kerugian baginya sendiri, siapa tahu aku malah ketanggur batunya. Saudara Tan, sekarang apa yang harus kita lakukan tanya PBWE? Jangan pedulikan dia, lihat keadaan dan lihat dulu apa tujuannya yang sebenarnya. Lohu pernah juga mendengar kepandayan orang-orang Gautokbun dalam melepaskan racun, kata PBWE. Seandainya ia benar-benar akan melepaskan racun di tempat ini, entah berapa banyak korban yang akan berjatuhan di tangan perempuan itu. Benar, menurut kisah yang kudengar tentang caranya melepaskan racun memang betul-betul lihainya bukan kepalang Ye Ulip membenarkan, orang yang bernama Bekwi tersebut tak lebih cuma duduk sebentar di hadapannya, tapi tahu-tahu badannya sudah keracunan. Jika jauh sebelumnya sudah melakukan sesuatu di atas meja dan bangku, sekalipun keracunan juga bukan suatu kejadian aneh, apalagi meja dan bangku toh tanpa perlindungan, siapa tahu mereka sudah berbuat sesuatu di sekitar sana. Setelah berhenti sejenak dia melanjutkan. Konon dalam perguruan Gautokbun terdapat semacam kepandayan untuk meracuni orang dari jarak sepuluh kaki. Entah kabar ini benar atau salah? Cerita ini 100% benar ucap Tanti Yang Kim. Kero mereka melepaskan racun merupakan suatu gerak tipu permainan tangan yang amat lihai, sampai detik ini orang persilatan masih belum tahu kero apakah yang telah mereka gunakan. Oh oh, apakah perkumpulan Anda pun tidak tahu? Ya tidak tahu. Betul metu-meta partai kami tak terhitung jumlahnya, tapi kami tak tahu kero apa yang mereka gunakan, kami cuma tahu kalau kero itu menakutkan sekali. Dan lagi merupakan suatu kero yang tak mungkin bisa dicegah sebelumnya. Mendengar keterangan tersebut, Pek BWS segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, sambil merendahkan suaranya dia berbisik. Saudara Tan, menurut pendapatmu mungkinkah Ngo Tok Giyokli ini sekomplotan dengan Ouyang Siong sekalian? Aku rasa hal ini tak mungkin. Sahut Tanti Yang Kim, sejak mendapat hukuman yang cukup berat dari gabungan jago-jago persilatan pada puluhan tahun berselang, belakangan ini Ngo Tok pun tetap tenang dan tidak melakukan gerakan apa-apa, sekalipun mereka mulai berkelana dalam dunia persilatan, itu pun terjadi satu dua tahun belakangan ini, di samping itu orang Ngo Tok Giyokli paling enggan bekerja sama dengan orang lain, menurut pendapat aku pengemis tua tak mungkin mereka sampai berkomplot dengan Ouyang Siong sekalian. Sesudah berhenti sejenak gak melanjutkan, hayo jalan, kita pulang dulu baru berbicara lagi. Saudara, apakah kalian hendak pergi dengan begitu saja tiba-tiba terdengar suara teguran yang menggema tiba. Ketika berpaling tampak seorang gadis berbaju hijau telah berdiri beberapa kaki di belakang mereka dengan wajah yang dingin dan kaku. Apakahkah sedang menegur kami tanya PBWE kemudian? Sudah setengah harian lamanya kalian mengobrol di situ masa sebelum memberi sepatah dua patah kata pertanggungan jawab, kalian sudah akan pergi dengan begitu saja titik. Nona berasal dari Ngo Tok Bun. Gadis baju hijau itu tak lain adalah Giyokli, dengan dingin segera jawabnya. Nama orang Giyokli kurang begitu baik bukan ah Nona terlalu serius. Dengan dingin Giyokli mendengus berat-berat, kemudian berkata, Betul aku adalah orang Giyokli, seorang dayang dari Ngo Tok Giyokli. Hei kakek tua siapa namamu? Lohu sipek. Pek, apa tuh kas Gin Kiyok seharusnya kau punya nama bukan? Nona tegur PBE dengan kening berkerut, usiamu masih begitu muda, kenapa ucapanmu setajam? Ini? Tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu itu sedikit keterlaluan? Gin Kiyokli tertawa dingin. Kami belum pernah mengusik kalian, tapi kalian telah membicarakan seenaknya tentang Ngo Tok Bun kami apakah-apakah itu adil namanya? Lohu PBE selesai berkata, dia lantas putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Sudah lama ia mendengar tentang kelihayan orang Ngo Tok Bun melepaskan racun, kakek ini enggan bertindak terlalu gegabah, Maka bersamaan dengan memutar badan tadi, ia menarik napas panjang sambil menghimpun segenap tenaga dalamnya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Berhenti tiba-tiba Gin Kiyok mementak keras. HMMM, Nona, mau apa kau dengus Tanti Yang Kim? Tiba-tiba, Gin Kiyok berpaling dan memandang Tanti Yang Kim sekejap, kemudian tegurnya lagi, Siapa pula kau? Aku si pengemis tua adalah Tanti Yang Kim, panggil Ingo Tok Giyokli untuk menghadap diriku. Tampaknya masih belum banyak persoalan dalam dunia persilatan yang diketahui Gin Kiyok, agaknya dia pun belum tahu siapa gerangan pengemis tua yang bernama Tanti Yang Kim ini. Sesudah mengeripkan matanya dia pun berkata, Maksudmu suruh majikan kami menjumpaimu. Dayang cilik yang tak tahu urusan jangan banyak ribut terus, Aku si pengemis tua enggan ribut dengan mulantaran. Aku masih sudi memberi muka kepada Ngo Tok Buncu mengerti. Gin Kiyok tertegun untuk sesaat lamanya selang sejenak kemudian ia baru berkata, Baiklah, harap kalian tunggu sebentar, Aku segera mengundang kedatangan Shochia kami, Kewajiban serta kekerengatan Tanti Yang Kim jelas telah menggetarkan perasaan Gin Kiyok. Tak lama kemudian Ngo Tok Giyok Lee dengan berpegangan pada bahu Gin Kiyok pelan-pelan berjalan mendekat. Tanti Yang Kim segera mengulapkan tangannya mengundurkan Ye Ulip sekalian, Kemudian dengan ilmu menyampaikan suara katanya ke arah Pek Bwe. Saudara Pek, jika ada yang itu berani melepaskan racun, Kita harus turun tangan dengan sepenuh tenaga, Kalau bisa sekali bergerak berhasil menaklukannya. Pek Bwe cukup mengetahui akan kelihayan orang-orang Gow Tok Bun dalam melepaskan racun, Salah-salah besar kemungkinan tubuhnya akan keracunan hebat, Maka dia pun manggut-manggut tanda mengerti. Sementara itu Gow Tok Giyok Lee telah menegur sambil tersenyum. Lo Ciam Pue ini pastilah seorang tokoh sakti dari Kepang, Bolehkah aku tahu siapa namamu? Aku pengemis tua adalah Tanti Yang Kim, Apakah Nona yang bernama Gow Tok Giyok Lee? Yee-a-a, itulah Bo Am Pue. Secara tiba-tiba Nona muncul di kota Siang Yang, Lagi pula secara brutal meracuni orang, Entah karena urusan apa. Gow Tok Giyok Lee tersenyum manis, jawabnya. Ucapan lo Ciam Pue terlalu serius, Kalau Bo Am Pue betul-betul telah melepaskan racun secara brutal, Mengapa yang menjadi korban cuma Bekui seorang? Tanti Yang Kim segera terbungkam oleh perkataan itu. Gow Tok Giyok Lee tertawa kembali ujarnya, Tan Ciam Pue. Aku datang kemari untuk mencari seseorang. Apakah si Dewa Pinjang Wu Itong selah pengemis tua itu? Betul, dia adalah si Dewa Pinjang Wu Itong. Aku lihat usia Nona masih sangat muda, Mana mungkin kenal dengan orang bernama Dewa Pinjang Wu Itong kata PBE pula. Dewa Pinjang Wu Itong adalah seorang sahabat karib dari buncu kami. Siapa pula buncu kalian itu dia adalah ibuku. Oh 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 Tanti Yang Kim berseru tertahan, Sekalipun Nona ingin mencari Wu Itong, Tidak sepantasnya kau gunakan racun untuk mencelakai orang. Kalau begitu seharian penuh Nona menanti di loteng wonkeng lo kemarin tak lain adalah sedang menantikan Wu Itong selah PBE. Gow Tok Giyok Lee tertawa pedih, lalu mengangguk. Benar aku mewakili ibuku datang memenuhi janji, Mereka telah berjanji untuk saling bertemu di kota siang yang hari ini pada 10 tahun berselang, Tak disangka si Dewa Pinjang Wu Itong tidak datang untuk memenuhi janjinya. Nona tolong tanya apa sebabnya ibumu tidak datang sendiri? Ibuku tak bisa kemari lantaran masih ada urusan lain, Itulah sebabnya aku diutus untuk mewakilinya tapi Ciam Pua tersebut telah mengingkari janjinya. Dalam 10 tahun yang panjang, pelbagai perubahan besar mungkin saja bisa terjadi siapa tahu Wu Itong seperti juga ibumu, Lantaran ada urusan lain, sehingga tak bisa datang. Sekalipun ia tak bisa datang, sepantasnya kalau mencari seseorang untuk mewakilinya, Ibuku berkata Wu Itong pandai melihat kejadian di masa mendatang, Apa yang dia katakan sudah pasti tak bakal salah lagi. Nona kata Tanti Yang Kim pula, 10 tahun belakangan ini belum pernah kudengar tentang kabar berita Wu Itong, Terus terang saja hal ini merupakan suatu kecurigaan yang besar sekali, Bila ia tinggal di sekitar sini, Aku si pengemis tua percaya jejaknya pasti dapat ditemukan. Goutok Gyokli tampak tertegun untuk sesaat lamanya, Kemudian bisiknya agak ragu. Maksudmu, maksudmu, Dia sudah mati. Aku hanya bisa mengatakan, Sudah lama tak pernah kudengar kabar beritanya lagi. Mungkin ia sedang melakukan sama di, Mungkin juga ia benar-benar sudah ketimpa musibah yang diluar dugaan, Dalam hal ini apakah Nona telah memikirkannya ujar perak BWE pula? Goutok Gyokli segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum, ibuku, tak pernah memberitahukan hal sebanyak itu kepadaku, 100% dia percaya dengan apa yang pernah diucapkan oleh Wu Itong. Ia tahu Wu Itong memang memiliki banyak kepandayan yang lebih orang lain. Kata Tanti Yang Kim lagi, Tapi Nona, orang yang pandai meramal seringkali tak sanggup untuk meramalkan nasib sendiri. Sekali lagi Goutok Gyokli dibikin tertegun. Jadi kalau begitu, dia benar-benar sudah mati demikian ia berbisik lirih. Sekalipun belum mati, sudah pasti penghidupannya harus dilewatkan dalam keadaan yang kurang menyenangkan per BWE menambahkan. Dari mana kau bisa tahu? Oh oh, aku kan cuma menduga-duga sendiri, mengapa kau tidak menduga kalau penghidupannya dilewatkan dalam keadaan baik dan senang? Jika dia bisa melewatkan kehidupannya dengan baik dan senang, masa dia bisa sampai mengingkari janji? Soal ini soal ini, Goutok Gyokli menjadi tergagap dan tak mampu meneruskan katanya. Menurut apa yang ku ketahui, dia adalah seorang lelaki yang amat memegang janji, seorang yang bisa dipercaya perkataannya, Tantiyangki menegaskan. Kalau dia bisa dipercaya dan amat memegang janji, kenapa tidak datang memenuhi janji? Itulah yang mesti banyak dipikirkan dan dipertimbangkan Nona. Apalagi yang mesti ku pertimbangkan mengapa Uitong tidak datang? Goutok Gyokli menghembuskan napas panjang. Kalau urusan jadi begini, bagaimana caranya aku memberi pertanggungan jawab kepada ibuku nanti keluhnya? Setelah mendengar sampai di situ, diam-diam pek BWM menghembuskan napas lega, pikirnya. Kalau begitu, dayang ini bukan berasal dari satu komplotan dengan Ouyang Siong sekalian. Terima kasih telah menonton!